selamat menikmati doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melipah amin ya Rabbil Alamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara membuat lulur alami untuk memutihkan seluruh badannya dengan hanya menggunakan disini sudah saya siapkan kunyit bubuk ya kalian bisa menggunakan juga kunyit basah kemudian disini ada jeruk nipis atau jeruk lemon dan yang ketiga adalah odol pasta gigi ya ini pun bebas digunakan merek yang lain ya segudang manfaat dari kunyit dari era kerajaan hingga sekarang lulur tradisional dengan rempah tetap bertahan soalnya dengan bahan alami yang ramah lingkungan kamu bisa mendapatkan berbagai kasiat untuk kecantikan contohnya kulit yang lebih glowing dan halus nah hal tersebut juga berlaku untuk lulur kunyit memangnya apa saja manfaat dari lulur kunyit ini lulur kunyit bisa mencerahkan warna kulit mengatasi jerawat melembabkan kulit pecah-pecah mengangkat sel kulit mati mengencangkan kulit yang kendur dan meremajakan kulit punya kulit putih dan mulus masih menjadi impian beberapa orang untuk mendapatkan warna kulit yang diinginkan orang rela mengoleskan kulit dengan bahan alami seperti kunyit yang dicampur dengan jeruk nipis kombinasi dari jeruk nipis dan kunyit melihat banyaknya kandungan nutrisi dari jeruk nipis dan kunyit wajar saja apabila keduanya sering dijadikan obat atau perawatan kecantikan alami nah langsung saja sahabatku kita akan meracik ketiga bahan ini pertama-tama jeruk nipis ini dibersihkan terlebih dahulu lalu dipotong menjadi dua bagian nah setelah dipotong seperti ini ya kita lepaskan terlebih dahulu bijinya kemudian dirajang-rajan seperti ini nah setelah itu kita akan keluarkan kunyit sekitar setengah sendok teh atau sesuai dengan kebutuhan ya karena ini kan mencelulur jadi bisa menggunakan satu bungkus ini ini untuk seluruh badan ya tapi ini cuma contoh jadi kita gunakan secukupnya ya kemudian ditambahkan dengan pasta gigi merek apapun ya tapi alangkah bagusnya yang warna putih seperti ini nah setelah seperti ini kemudian dicampur menjadi satu ya nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian kita ambil jeruk nipisnya kemudian kita oleskan seperti ini ya lalu kita gosokan pada daerah-daerah yang diinginkan menjadi putih ya nah kalau sudah dioleskan seperti ini kemudian didiamkan sekitar 15 menit tapi apabila ada luka ya usahakan jangan mengenai lukanya ya karena akan mengakibatkan peri nah seperti ini ya kemudian didiamkan sekitar 15 menit lalu mandi seperti biasa ya dan menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian nah lulur alami ini bisa kalian lakukan ya satu kali sehari yaitu pada pagi hari sebelum mandi ya dan lulur alami ini bisa kalian lakukan 3 kali dalam 1 minggu oke jadi gak ada salahnya untuk mencoba membuat dan menggunakan lulur alami ini karena selain murah lulur alami ini tanpa efek samping oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati